Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game roket remote control. Wow, keren tuh lihat teman-teman. Tinggiin dong Pak, jangan pendek-pendek. Kita keluarin ini dia teman-teman, roketnya Pandu Gaming. Keluarkan semuanya Pak. Ya, tapi masih pendek banget teman-teman. Wow, disitu ada yang keren banget dan tinggi coy. Jadi di episode kali ini kita akan membeli roket terkeren dan tercopat yang pernah ada. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Tidak ingin kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Pak Unat. Kita main roket remote control. Ya, udah penuh tas kita teman-teman. Ayo Pak, kita sell dulu Pak. Jadi ini game simulator teman-teman. Di sini total penyimpanan roketnya 30 ya. Jadi sekali klik itu kita akan mendapatkan 2 ya. Jadi 1 roket ini terhitung 2 teman-teman. Kita akan coba klik. Ini dia roket kita. Tapi kurang tinggi dong. Ayo Pak Unat, kita jual lagi. Agar kita mendapatkan uang teman-teman. Uangnya Panda Gaming di sini 59. Kita lihat dulu di sini ada backpack. Dan di sini ada infinity. Kita akan beli infinity aja kayaknya. Harganya berapa nih teman-teman? Ayo Pak, Panda Gaming pengen beli. Harganya 700 robux dong. Bayangkan. Sedih banget teman-teman. Ini ngeprank ya. Kalau di sini harganya cuma 200 doang. Kocak. Kita lihat dulu di shop. Ada camp bisa yang kita beli. Di sini ada auto sale. 5 kali games. Ada auto launch. Ini seperti auto click. Ada 5 kali roket. Ini menarik. Harganya berapa? 30 menit. Oh, lumayan murah nih teman-teman. Dan di sini ada 5 kali koin. Ini bukan double koin ya. Mulainkan 5 kali coy. Dan di sini ada game passnya. Kalau double koin 499 robux. Kayaknya kita akan membeli tas aja. Yang infinity teman-teman. Agar kita nggak beli tas lagi. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini. Nggak 10 ribu like lebih. Oke, kita telah membelinya. Dan busnya juga Panda Gaming akan beli nih teman-teman. Yang 30 menit coy. 110 robux. Abis dong robuxnya Pandu Gaming. Kalau gini. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kalian. Ayolah Skotim. Mana nih kekuatan kalian like video kali ini. Pandu Gaming Army like sekarang juga. Oke, kita langsung beli semuanya. Jadi kita udah nggak beli-beli tas lagi nih teman-teman. Ayo panat. Kita coba shell di sini. Dan di sini ada planet-planetnya gitu teman-teman. Nah di sana ada yang bulat-bulat itu. Itu adalah planet ya. Kayaknya yang oranye itu Mars deh. Jadi nanti kita akan memainkan roket remote control ini sampai di Mars. Dan di sini juga ada kodenya. Jangan lupa, Pak. Kodenya adalah release teman-teman. Dan ini dia kita mendapatkan 500 diamond. Dan sekarang kita akan coba lihat. Di sini ada area roket. Oh, kita bisa beli roketnya teman-teman. Di sini roketnya akan terkali 3. Kalau tadi kan hanya 2. Kita langsung buih al aja. Ini dia kita mendapatkan yang terkali 5. Nah, kita langsung klik. Oh, lumayan tinggi sekarang roketnya Pandu Gaming, Pak. Bentar, lu kenapa bukan Infinity tasnya Pandu Gaming? Seharusnya kan udah Infinity nih, teman-teman. Kenapa harus sel-sel lagi? Oh, rupanya Pandu Gaming lupa equip, teman-teman. Nah, sekarang kita nggak perlu beli-beli tas lagi. Ayo, Pak Unat. Kita main remote control. Yay! Pak Unat kan ini ilmuwan nih. Ilmuwan dokter sunat. Waduh, banyak banget profesinya Pak Unat. Gimana, Pak? Perkembangan remote controlnya Pak Unat. Oh, Pak Unat akan menambahkan 1000 turbo Pak Unatnya. Wow, mengalahkan roketnya Elon Musk nanti. Pak Unat langsung teleportasi ke sana, teman-teman. Soalnya kan tasnya Pak Unat ada limitnya. Oh, di sini ada diamond juga. Ayo, Pak Unat kita akan ambil diamond. The diamond, the diamond Pandu Gaming. Kita akan coba ambil semuanya. Dan di sini ada sebuah chest akan kita ambil, teman-teman. Dan kita akan mendapatkan 1000 diamond. Dan di sini juga ada bagian portal-portalnya. Oh, portalnya harus dibeli, teman-teman. Harganya 1 milion dong. Harganya 1 milion berapa sih? Kita lihat dulu, teman-teman. Kalau murah sih kita langsung beli nih. Ayolah, bisa dibeli nggak sih uangnya? Kayaknya nggak bisa, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba sell. Di sini, teman-teman, kita ada petnya, Pak. Ayo, Pak Unat, kita akan coba membeli pet. Oh, ada di situ petnya. Nah, ini dia. Petnya harganya 1000 diamond. Langsung kita beli. Bam, bam, bam. Boom. Kita mendapatkan 25% nongkocak. Bayangkan. Ini kayaknya common, teman-teman. Langsung kita gunakan. Ini di hewan pertama kita. Dan Pandut mendapatkan bebek. Lucu banget bebeknya, Pak. Tukeran, Pak. Tukeran. Ayolah. Ya, Pandut nggak mau. Dan sekarang kita akan coba membeli roket baru. Ini dia roketnya Pandu Gaming. Berwarna merah. Oh, sekarang ada jendelanya. Tuh, kalian lihat, teman-teman. Kalau tadi kan cuma polos doang. Ayo, Pandut. Coba dipencet, Pak. Pandut game pengen lihat roketnya Pak Unat, Pak. Ya, harus diesel dulu, teman-teman. Ayo, Pak Unat. Sekarang keluarkan. Ini dia roketnya Pak Unat. Kalian lihat nggak ada jendelanya, teman-teman. Masih polos nih. Belum di-upgrade-upgrade. Dan di sini ada diamond juga. Kita akan ambil the diamond. Dan di sini ada sebuah tempat itu. Ini tempat apa? Ini ladang gandum. Rupanya sini, Pak. Kita akan main roket di ladang gandum. Keluarkan semuanya, Pak. Ini tidak terlihat seperti roket sebenarnya, teman-teman. Yang melainkan seperti rudal, coy. Andai rudal gitu kan. Udah meledak-meledak aja nih. Ayo, Pandut. Kita akan kumpulkan the diamond di sini. The diamond lagi. Kita akan ambil semua diamondnya di sini. Mana lagi diamond? Aku membutuhkan diamond. Kayaknya udah nggak ada nih. Kita akan coba sell terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan coba membeli roket baru. Langsung kita buy all. Dan ini dia. Oh, roket itu warna biru, teman-teman. Yeay. Sesuai dengan kesukanya Pandu Gaming. Kenapa, Pak? Pak Unat marah, teman-teman. Katanya roketnya Pandu Gaming lebih keren dan lebih canggih, ya. Gimana sih? Jangan marah dong, Pak. Sama-sama berkembang. Let's go. Kita main-main terus, Pak. Diklik, klik, 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 klik. Soalnya game simulator. Dan di sini ada stake-nya. Oke, stake ini. Oh, ini rebidnya, teman-teman. Rebidnya 10 milion, ya. Nanti kita akan coba rebid. Tapi nanti, coy. Belum sampai nih. Uangnya Pandu Gaming aja cuma 500 dolar. Masih butuh 9 milion lebih, teman-teman. Kita akan coba sell. Dan sekarang kita akan coba membeli roket yang baru langsung buyal. Wow. Ini makin banyak ditambahkan aksesorisnya, teman-teman. Lebih keren lagi. Ini dia roket barunya Pandu Gaming. Wow, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Yeay. Ayo, Pak Unat, kita tinggi-tinggian roket, Pak Unat. Ayo, Pak Unat, ya. Pak Unat masih belum bisa mengalahkan Pandu Gaming. Pandu Gaming masih lebih tinggi. Tapi masih lebih tinggi dia, sih, teman-teman. Lihat. Tuh, tinggi banget roketnya. Dan sekarang kita akan coba membeli telur baru, teman-teman. Ayo, dapat yang Legendary. Ya, dapat bebek, dong. Wow, lumayan nih, teman-teman. Ya, 35 persen, teman-teman. Ternyata lebih kuat yang tadi. Ampun, kenapa kita berharap memilikinya? Malah dapat beneran. Gak apa-apa deh, langsung kita gunakan. Ini dia, padnya Pandu Gaming dan padnya Pak Unat. Dua-duanya bebek. Pak Unat, Pak Unat kasihan juga, nih. Oke, Pak Unat, kita klik-klik lagi, Pak Unat. Agar kita bisa pergi ke Mars dengan mainan kita. Dan kita gak lupa juga untuk mengumpulkan diamond-diamond ini, teman-teman. Agar kita bisa beli pet baru. Kita kumpulkan lagi ini. Dan di sini roketnya sekali pakai, langsung buang, teman-teman. Anaknya Elon Musk, gitu kan, bayangkan. Lihat nih, udah terbang, ditinggal aja, teman-teman. Biarin. Siapa yang ingin mengambil, silakan. Roketnya gak pernah diambil lagi kalau udah terbang. Dan di sini roketnya Pandu Gaming mencapai 60 ribu. Kita langsung sell. Dan kita mendapatkan 62 ribu dolar. Ayo, Pak, sini, Pak. Kita akan coba membeli pet. Please, dapat yang legendary. Ayolah, legendary. Ya, dapat bebek lagi. Ku jadikan bebek bakar juga nih, lama-lama. Kebanyakan dapat bebek, teman-teman. Dan berikutnya, ayo, Pak. Sini, Pak. Kita beli roketnya baru. Langsung kita buih all. Dan kita mendapatkan. Wow, look at this roketnya. Lebih keren lagi. Ada sayap-sayapnya gitu, teman-teman. Ini dia roketnya Pandu Gaming meluncur. Wow, lebih tinggi lagi, Pak. Ayo, kalahkan roketnya Pandu Gaming. Roketnya penut hanya sampai sini doang, teman-teman. Dikalahkan sama roketnya Pandu Gaming. Iya, iya, iya. Pandu Gaming tahu tadi pakai game pas. Tapi ayolah, Pak. Berjuang, Pak. Dipencet-pencet terus. Tombolnya cuma satu nih, teman-teman. Tombol untuk terbang doang. Setelah terbang, nggak bisa balik lagi. Pas balik, langsung jatuh tuh. Jatuhnya miring, teman-teman. Artinya udah hancur tuh. Ayo, Pak. Diklik, klik, 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 klik terus, Pak. Agar kita mendapatkan uang yang banyak. Mainan doang dapat uang gitu, kan. Kita akan coba jual roket kita. Dan kita mendapatkan 43 ribu. Dan sekarang kita akan membeli roket baru. Langsung bui awal. Dan ini dia. Sekarang sayapnya cuma dua doang, teman-teman. Kalau yang ini, kalau nggak salah, empat ya. Semakin berkurang malahan, teman-teman. Tapi lebih keren sih kalau sayapnya-nya dua. Dan di sini Pak Onet meniru roketnya Pandu Gaming nih. Wah, jangan niru-niru gitu dong, Pak. Kalau Pak Onet kan nggak ada sayapnya. Kalau miliknya Pandu Gaming ada sayapnya. Kita lihat siapakah lebih tinggi ya. Masih Pandu Gaming lebih tinggi. Tapi nggak beda jauh banget, teman-teman. Waduh, kita nggak boleh kalah dari Pak Onet nih. Dan sekarang kita akan coba membeli pet. Ayo lah, dapat yang bagus dong. Legendary Lage. Ya ampun, dapat bebek lagi, lagi. Dapat bebek. Ini terkali 5 dan 4. Dan kalau yang ini enak. Wow, ini lebih tinggi sih teman-teman daripada dog ini. Padahal ini udah level 3. Dan ini masih level 1 aja. Udah terkali 7 dan 6. Kayaknya kita langsung hapus aja si dog ini ya. Dan kita gunakan. Ini jangan dihapus dong. Kan kita bisa menggunakan 4 pet nih. Hampir aja kehapus. Untung aja belum kehapus nih. Oke, kita akan coba sell. Dan kita akan membeli roket baru. Here we go. Wow. Roketnya lebih keren lagi. Dan sekarang Pandu udah ada sayapnya, teman-teman. Tapi sayapnya masih bulat ya. Kalau Pandu Gaming lebih tipis tuh. Lebih keren, teman-teman. Dan lebih cepat tentunya ya. Meluncur roket-roketku terbang. Yeay. Kita akan melakukan ekspedisi ke Mars, teman-teman. Ayo, Paunat. Kita pergi ke Mars. Let's go. Ya, miliknya Paunat hanya bisa sampai di bulan aja, teman-teman. Kelakuan jadi bocil. Dan kalian lihat di sini roketnya Pandu Gaming mencapai 600 ribu. Banyak banget langsung kita sell, teman-teman. Dan uangnya Pandu Gaming 600 ribu juga. Berarti satu roket dihargai 1 dolar, teman-teman. Oke, sekarang kita beli roket baru. Ini dia masih banyak aja nih roket. Ayo lah, Pandu Gaming ingin membeli semuanya. Dan wow, kalian lihat turbonya. Sekarang ada 5. Yeay. Pandu Gaming udah memilikinya, Pak. Paunat masih belum nih. Kasian. Paunat iri tuh. Iri. Bilang, bos. Dan sekarang kita akan terbangkan roket dari tempat yang lebih tinggi. Agar lebih tinggi. Yeay. Terbang roket-roketku. Pergilah ke Mars. Ini dia. Kita terbangkan roketnya. Banyak banget kayak kembang api jadinya, teman-teman. Dan kalian lihat di situ roketnya Pandu Gaming mencapai 1 milion dong. Banyak banget. Langsung kita sell. Yeay. Kita mendapatkan 1 milion dolar, teman-teman. 1 milion 700 sih. Setelah ini kita akan pergi ke Mars. Like video kali ini sekarang juga, Skotim. Dan ini dia roket barunya Pandu Gaming. Wah, keren kan? Turbonya lebih banyak lagi. Paunat masih menggunakan roket zaman dulu, teman-teman. Kalau Pandu Gaming udah modern. Buatan si Elon Musk nih, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba sell terlebih dahulu. Dan uangnya Pandu Gaming disini mencapai 1,6 milion. Dan sekarang kita akan melakukan ekspedisi ke Mars. Ayo, Paunat. Nggak ikut Paunat, ya? Ya, ternyata uangnya Paunat belum cukup, teman-teman. Ayo, Pa. Lebih dikembangkan lagi dong roketnya. Katanya udah pernah ke bulan. Dada, Paunat. Selamat tinggal. Sedih banget sih, teman-teman. Kita akan pergi ke Mars. Yeay. Ini dia. Kita udah sampai. Dan kita akan main roket-roketan di Mars. Paunat. Tahu Pandu Gaming ada di sana. Dada-dada dulu dengan Pandu Gaming, Pa. Pandu Gaming di mana yang lompat-lompat sana? Kayaknya, teman-teman. Tuh, itu dia, Paunat, ya? Ayo, Paunat. Pandu Gaming bisa melihatmu. Dan di sini ternyata kita bisa bernapas, ya? Di luar angkasa ternyata ada oksigen. Wah, ternyata selama ini kita ditipu oleh NASA. Gak-gak canda, teman-teman. Oke, kita akan kumpulkan diamond-diamond. Dan di sini ada sebuah chest akan kita ambil. Dan ternyata di Mars banyak diamond. Dan kalian lihat diamondnya Pandu Gaming banyak banget, coy. Kita kumpulkan semuanya. Dan sekarang kita akan coba pulang ke bumi, teman-teman. Nah, ini dia, Paunat. Paunat di mana? Oh, itu dia, Paunat. Paunat, hai. Pandu Gaming dari Mars, Paunat. Alien. Pura-pura aja, teman-teman, ya? Iya, Paunat. Pandu Gaming tadi ketemu alien. Ternyata mereka baik, Pak. Iya, Paunat. Dan mata mereka ada empat. Dan mereka memiliki tentakel seperti gurita. Paunat udah nggak sabar, katanya, teman-teman. Kita prank, Paunat. Dan sekarang kita akan membeli roket baru. Ini dia, roketnya Pandu Gaming udah sampai di sini. Wow, ini semakin lama, semakin keren aja roketnya Pandu Gaming. Kok masih sama, teman-teman? Oh, harganya mahal banget, coy. Berapa emangnya? Kita lihat dulu harga roket baru. 1,8 milion. Ini kan, teman-teman, Pandu Gaming kan udah beli, coy. Kita coba langsung buih-alagi. Ayolah kebeli. Kok nggak kebeli? Maksudnya gimana sih? Apakah nggak bisa dibeli lagi, teman-teman? Kalau kalian tahu, silakan kalian komen di bawah, ya. Kok masih sama, nih, roketnya Pandu Gaming? Benar-benar sangat aneh. Biarin deh, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba membeli pet yang baru. Semoga aja dapet yang Legendary. Let's go, Legendary, Legendary. Dapet dog. Oh, ini 15 persen. Lumayan. Kita akan coba mencari klinci, teman-teman. Langsung kita beli semuanya. Oke, ini dia, teman-teman. Pandu Gaming tadi mendapatkan yang Legendary. Kalau nggak salah, Fox. Oh, ini Fox bukan klinci rupanya, teman-teman. Banyak banget yang kita dapatkan. Apa, Pak Net? Mau, Pak? Tapi nggak ada trading-nya di sini, Pak. Mohon maaf banget, nih. Pandu Gaming pelit. Nggak pelit, Pak. Nggak ada trading-nya, nih, kocak. Kita bisa menggunakan berapa pet, sih, teman-teman. Kita coba equip. Equip lagi. Oh, hanya 4 pet aja, ya. Ini dia, pet Legendary. Kita udah level max semuanya. Dan sekarang kita akan coba, Buy. Al roket baru. Ayolah, kebeli roket baru. Kok nggak bisa, sih, teman-teman. Kayak mana ceritanya, cuy? Apakah kita harus rebate terlebih dahulu? Atau gimana, nih, tuh? Masih sama roketnya Pandu Gaming atau udah level max? Nih, silahkan kalian komen di bawah, teman-teman, ya. Level max di sini. Dan di sini gambarnya sama semua. Oh, Pandu Gaming udah level max, Pak. Yeay. Pandu Gaming udah level max, teman-teman. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Pandu Gaming dan apa Unak? Memainkan game roket kontrol. Dan kalau kalian suka dari episode kali ini, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye, bye, bye. Sub indo by broth3rmax